Halo golfers and viewers sekalian, balik lagi bersama kita, Daddy's Golfer. Hari ini, Daddy's Golfer ada yang spesial. Daddy's Golfer diundang untuk mereview dan menaksikan pembukaan dari driving range Green Bell The Match Nayan National Golf. Jadi, Nayan National Golf sekarang punya driving range. Nah, kita akan lihat nanti gimana fasilitasnya di video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe dulu channel Daddy's Golfer. Serta nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update dengan video-video dan update terbaru dari Daddy's Golfer. Nah, teman-teman, kalau untuk masuk driving range ini, teman-teman nanti masukin laut pintu yang sama dengan pintu masuk Takumi Restoran yang ada di Senayan National Golf. Jadi, udah ada di sini Green Bell-nya, nanti teman-teman langsung drop di sini bagnya juga bisa bawa masuk ke dalam. Kita lihat yuk, dari pintu masuk sampai ke driving range-nya gimana. Nah, viewers, sekarang kita udah di dalam driving range-nya Green Bell ini. Di sini terdapat 18 bay di bawah, dan di atas ada 12 bay, tapi di atas khusus VIP. Di sini juga ada Gold House. Jadi, teman-teman, kalau mau beli aksesoris, serta mau beli penang-penik, tokonya Gold House ada di sebelah driving range-nya Celasso. Kedatangan tamu VIP banyak banget. Ada Pak Jekah, Watan Wakil Presiden kita, ada Pak Gita Wiryawan, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang hadir di pembukaan ini. Jekah, Watan Wakil Presiden kita, ada Pak Gita Wiryawan, dan banyak lagi kita. Jekah, Watan Wakil Presiden kita, ada Pak Gita Wiryawan, dan banyak lagi kita. Tinggal pakai stick-nya aja ya, turun, naik sendiri. Ciamik! Nah, ini tempat duduk ya, yang ada di driving bay-nya. Jadi, setiap bay-nya ada tempat di sini. Jadi, kalau misalkan kita mau manggil mbak-nya, waiters-nya, untuk serve makanan, minuman, kita tinggal pencet bell aja, nggak usah trade bell. Wah, mbak! Ada bell-nya di situ. Sekarang kita mau lihat bolanya. Jadi, bolanya ini, yang dipanggil di driving range ini, bolanya seperti bola di lapangan, cuman designated khusus buat driving range. Bolanya bukan bola floating, jadi hampir mereplikasi bola sebenarnya di lapangan. Di setiap bay-nya ada cermin. Kenapa ada cermin? Supaya para golfer, sepiksa latihan, bisa melihatnya swing-nya. Kayak gimana, salah atau nggak, kurang apanya. Kita lihat, ada cermin-nya di sini. Cermin-nya bisa di-adjust. Jadi, sesuai dengan height-nya, serta stance-nya daripada golfer di sini. Nah, jadi kehadiran driving range di Senayan ini sebenarnya cukup bisa mengobati kerinduan para golfer yang ada di tengah Ibu Kota Jakarta. Dulu, kita punya driving range di SCBD, ada driving range di Senayan juga yang udah nggak ada. Nah, sekarang, dengan adanya green bell di depan Senayan ini, mudah-mudahan para golfer yang ada di sekitar Ibu Kota bisa driving setelah pulang kerja atau sebelum dia masuk kantor. Lebih uniknya lagi, dia harganya bukan per 100 bola, seperti driving range lainnya. Jadi, untuk B yang di bawah, harganya adalah Rp180.000 per jam. Jadi, selama 1 jam, golfer bisa mukul berapa banyak pun bola yang dia bisa, nanti P-nya akan mati setelah 1 jam. Sedangkan untuk TIP yang di atas, harganya Rp350.000 per jam. Ingat ya, teman-teman, per jam, bukan per 100 bola. Nah, di sini, driving range di Senayan ini adalah satu-satunya mungkin pertama yang di Indonesia yang menggunakan jaring sebagai landing zone. Biasanya ada yang bawahnya ruput atau ada yang bawahnya kolam. Tapi di Senayan, landing zone-nya adalah jaring. Sehingga memudahkan bola-bola untuk kembali lagi. Ini juga kayak biasanya golfer yang lihat, kalau driving di negara-negara kayak Korea, Jepang, yang space-nya terbatas. Biasanya mereka pakai jaring sebagai landing area-nya bola. Sekarang kita mau lihat PIP-nya dari Senayan Driving Range ini. Yuk kita lihat. Golfer-nya dua lantai, cuy. Di PIP-nya ini keren banget karena setiap bay-nya dia kayak kamar sendiri-sendiri. Jadi para golfer kalau mau dapet privacy buat driving di sini ini top banget sih. Ada ruang tunggu juga dan cukup convenient dan posy juga. Nah, kita lihat salah satu room-nya PIP di Senayan. Wah, keren kan? Nggak ada nih tempat driving range di Indonesia atau di Jakarta yang ada PIP-nya dan luxurious kayak gitu. Cozy banget. Jadi, ini full AC ruangannya. Di sini ada kacanya juga untuk partisi sebagai orang mau driving di sini. Jadi kalau yang lagi driving di sini, menunggu-nya enak banget. Ada TV-nya juga. Terus kita kalau ke bay, tinggal buka pindunya. Nah, kita sekarang udah di bay-nya nih. Keren kan? Bay-nya. Jadi di sini bisa untuk 2-3 orang per jam-nya. Menurut kita sih 350 ribu itu per jam worth it banget kalau di PIP. Ya, keren banget soalnya tempatnya. Kita bisa ngeliat distance, club speed, ball speed, smash factor. Jadi, kayak kita kalau mau fitting, bisa ngeliat di sini juga. Bisa di record juga. Bisa di playback juga. Yang kerennya lagi di PIP room ini, selain di sini ada monitornya juga, dia punya 2 kamera. Jadi ada kamera yang di depan menghadap para golfer yang lagi driving sama di belakang. golfer bisa meng-compare swing-nya dengan swing pro yang ada di sini. Jadi, original pro-nya yang ini. Jadi, kita bisa ngeliat kalau mau ngebandingin swing-nya teman-teman sama swing pro yang default di sini. Cukup keren sih. Fasilitasnya cukup oke sih. Jadi, para golfer bisa menyesuaikan nih kalau mau ngeliat swing-nya tanpa perlu adanya pro. Cuman, saran kita tetap sih harus ada pro yang fisikal supaya bisa memberikan feedback yang aktual terhadap swing dari golfer semuanya. Oke, golfer sanofiur sekalian. Jadi, itu semua. Tadi keseruan kita, Dennis Golfer mereview Green Bell Senayan Driving Range. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat untuk teman-teman dan golfer semuanya. Dan sekali lagi, golfer yang berada di sekitar Ibu Kota sekarang punya drivingnya setengah kota. Jadi, cepat-cepat deh buruan pada datang dan mencobain driving di Green Bell The Match Senayan Golf Club. Sekian dari Dennis Golfer. Terima kasih kepada semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya kita minta maaf. Semuanya, see you again on the next videos with Dennis Golfer. Terima kasih telah menonton!